Al-Ambwa, Pelopor Bagian Sunnah Asia Tenggara Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih telah menonton! 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 mencampur mie, ayam, Pak Selamat oke? Bismillah kombinasi yang pas, Pak selamat ini kalau menurut saya tuh wah jua hara nih di Semarang sehari mungkin perbisi saya bisa lapu 100 maku kali ya? kurang lebih kurang lebih puh sehari aja bisa lebih dari 100 maku itu kalau Senin sampai Jumat kalau Sabtu Minggu? Sabtu Minggu ya om setnya tambah nambah kurang lebih berapa nih? kisaran masih-masih aja 125 100 sampai 250 berarti kurang lebih 1,5 sampai 2 juta kalau Sabtu Minggu? iya kalau Senin sampai Jumat kurang lebih om setnya di kisaran masih-masih 2,5 juta oh berarti banyakan Senin sampai Jumat? ya Jumat sama apa Sabtu sama Minggu oh 2,5 juta masya Allah kan oh masya Allah ini jarang sekali gue temuin mie ayam besar-besar gini bener pak kalau menurut saya ini di Jakarta kayak mie Aceh karena mie gede-gede dan ini kinyal loh pak ini ini gue masih belum pakai sambal ya belum pakai apa namanya juga kecap coba lagi gue masih murnin nih coba ini ya coba tersiap langsung kita asikan bismillah 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 bernah pak harapnya gede-gede tapi langsung ngomer di mulut masya Allah oke teman-teman kali ini gue akan mencari pakai sambal nih gimana rasa ya artinya wuh pakai sambal dituang lagi pakai sambal wis ditambah lagi pakai kecap limad jangan lebih limad wis oke kecap mantap langsung kita ini kayak mie Amin gak liat pak ya kalau pakai kecap mie Amin woi gimana rasanya sambal sudah jadi aduk nih pak sambal pakai kecap nih pak ya langsung aja kita cipin oke ya pak ya kita coba ini pak tadi masih murni kalau sambal pakai sambal sama kecap nih pak gimana rasanya ya oke kita bahas seluruh Indonesia dari sambal sama Merauke karena ngajak kita sikat bos bismillah kalau menurut gue teman-teman gue lebih suka pakai sambal sama kecap lebih berasa loh pak bumbunya kalau menurut saya ya pak ya kalau bapak sendiri sebagai penjual udah bosen dia berhasil makan mie ayam sehari makan mie ayam ada pak saya seminggu sekali enggak tentu enggak tentu ya enggak bosen sekali tadi beliau jualannya dari tahun pertama pertama kali pak oh tahun 2003 2003 mangkal ya oh sih mangkal keliling 2000 dari tahun 2000 2000 sampai sekarang berarti sudah 22 tahun 22 tahun masya Allah sekarang umurnya berapa jenengan 54 54 tahun masya Allah ya pak sebelum saya kolosin apa harapan bapak yang apenik dan yang panjang seperti apa nih pak mungkin harapannya mungkin harapannya ingin pak terlacau muka mudah kalau saya udah gak kuat bisa dituliskan sama anak anaknya udah berapa nih pak tiga tiga emang nanti diajar untuk berdagang juga nih yang belum belum ada yang anak baru yang satu dari driver masya Allah yang sekolah kecil oke buat teman-teman dimana follow berada dari seluruh Indonesia khususnya buat warga Jawa Tengah yang menonton Aceh Arehat rameikan dagangannya pak selamat ketik aja di google misalnya ini ayah pak selamat wawon mas hari ya pak nanti sudah keluar tuh dan sekarang cabangnya sudah ada dua ya pak ya ya dua tuh masya Allah kita doakan semoga punya cabangnya sepuluh ya pak ya amin insya Allah oke gue pakean dulu ya nanti gue habisin gak berasa juga dengan pas sabat pak terima kasih banyak waktu terus tuh kita di jamu dan sudah di mongon cip ini ini ayamnya seperti apa pastikan terus ya di acara rehat review salah sabat bersama adri takto dan customer yang lainnya kita ketemu lagi di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas siapa nanak mak tanak mas sudah jadi pelanggan lama di pas sabat ini ya ya rasanya overall menurut mas nanak seperti apa dari mie nya dari ayamnya seperti apa enak enak ya maksudnya mie nya enak apa sudah jadi pelanggan berapa lama nih mas lama sih tapi ya gak sering kesini tapi lama ya lama kesini lagi maksudnya buat temen-temen yang belum pernah mensip ini buat warga Jakarta warga Bandung warga Surabaya gimana rekomendasinya tesnya enak sih untuk mie nya enak apa lagi kuahnya gimana mie nya cekernya ya cekernya cekernya tambahin cekernya enak menurut tugasnya ya 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 itu memang cekernya makasih ya makasih ya thank you mbak siapa mbak Windu mbak Windu mbak Windu gimana pak rasanya mie ayam pas enak seker udah berapa lama jadi pelanggan terlama apa yang dari overall dari mie atau kuahnya ayamnya cekernya bagaimana pak rasanya ya semuanya yang paling disukai apa dari mie atau cekernya mie nya apa sih perbedaan mie nya apa yang berbedaan mie nya kalau mie nya sama tapi kuahnya itu yang beda kalau kita kalau belinya kan siang masanya kita mau ini ya ya mas siapa mas mas Yassin Aminuddin mas gimana rasanya ini jadi pelanggan pak rasanya sudah lama iya sudah lama sejak lulus sekolah saya kesini apa yang jadi kesukaan itu mie ayam atau tak suka kalau saya sukanya bakso nya di basanya sendiri kelebihan apa disini kalau saya itu lebih suka di teksturnya sama mie nya yang agak banyak oke terima kasih terima kasih